Intro Sejumlah atlet yang berhasil memboyong medali ini malah putuskan pensiun setelah tampil di Asian Games Nah berikut atlet Indonesia yang putuskan pensiun setelah berhasil memberikan medali untuk Indonesia Intro Linzbel Kwok, ratu wusu kebakaan tanah air ini memutuskan untuk pensiun usai berhasil mempersembahkan medali emas Asian Games 2018 Nomor Taiji Jian dan Taiji Juan Al Aron Linzbel merupakan salah satu atlet terbaik Indonesia yang banyak menorehkan prestasi gemilang untuk bangsa Indonesia Linzbel tercatat menjuarai 5 kali juara dunia wusu dan 4 kali menang di SEA Games Liliana Natsir Pebulu tanggis senior Liliana Natsir juga telah mengisarakan untuk pensiun dari olahraga yang telah membesarkan namanya tersebut Di akhir karirnya, Liliana berhasil mempersembahkan medali berunggu untuk Indonesia di ajang Asian Games 2018 Wanita yang akrab di Sabah Butet ini menjadi atlet bulu tanggis Indonesia terbaik Dirinya tercatat menjuarai Olimpiade dan 4 kali juara dunia Ahmad Hulaifi Nah, Raja Wusu Indonesia yang juga kekasih Linzbel Kwok ini telah berbicara soal pensiun Usai mempersembahkan medali berunggu di Asian Games 2018 Meskipun begitu, Hulaifi bercita-cita untuk menjadi pelatih wusu dan mencetak atlet-atlet baru penerus dirinya Lis Andriana Wah, atlet para layang senior Lis Andriana juga berniat untuk pensiun usai Asian Games 2018 Mantan juara dunia ini berhasil menyumbang medali berunggu di nomor lintas alam bergu Usia yang tak lagi muda membuat Lis berpikir untuk menyudai karirnya di jabang olahraga ekstrim tersebut Lis sendiri merupakan atlet para layang terbaik Indonesia yang pernah mencatatkan prestasi hat-trick juara dunia di nomor akurasi pendaratan tahun 2012, 2013, dan 2014 Fadlin Nah, pelari Estafet Indonesia Fadlin kuas dengan pencapaian medali perak Asian Games 2018 yang tirai bersama Zohri dan kawan-kawan Menurut Fadlin, medali tersebut menjadi bersembahan terakhirnya sebagai atlet Sebelumnya prestasi terbaik atlet berusia 28 tahun itu adalah medali emas SEA Games 2011 Medali perak SEA Games 2017 dan medali berunggu SEA Games 2013 dan 2015 bersama tim Estafet Indonesia Oke guys, siapa lagi sih atlet yang bakalan pensiun usai berakhirnya Asian Games 2018? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya